Intro Mahkamah Konstitusi mengelir sidang presidisian hasil Pilkada Kabupaten Nia Selatan dan Kabupaten Asahan dengan agenda mendengar jawaban KPU, keterangan Bawaslu, dan tanggapan pihak terkait dari kedua kabupaten tersebut. KPU Nia Selatan melalui kuasa hukumnya, M. Alvi Pratama, menjelaskan rekomendasi Bawaslu terhadap pelanggaran administrasi untuk melakukan diskualifikasi terhadap pasangan calon Hilarius Duha Firman Giawa terhadap pasangan calon Hilarius Duha Firman Giawa telah ditindak lanjuti oleh KPU dengan mencermati dan mengkaji kembali data-data. Dari hasil pencermatan dan pengajian kembali, KPU Nia Selatan menyimpulkan pelanggaran itu tidak terbukti Bawaslu Nia Selatan, Harapan Baulu, menerangkan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Wakil Ketua MK Aswanto telah menerbitkan rekomendasi kepada KPU tentang pembatalan pasangan calon Hilarius Duha Firman Giawa Selain itu, Bawaslu menemukan pelanggaran netralitas ASN dan telah diteruskan ke Komisi ASN Bawaslu Nia Selatan menerangkan tidak mendapatkan laporan atau temuan pelanggaran baik di tingkat TPS, kecamatan, maupun tingkat kabupaten Menurut Bawaslu, ada rekomendasi yang tidak dilaksanakan oleh KPU yaitu diskualifikasi pasangan calon Menurut Bawaslu, pasangan calon nomor 21 telah melakukan klaim program pemerintah pusat Pasangan calon Hilarius Duha Firman Giawa melalui kuasa hukumnya Hasa Zidu Humoho menjelaskan bahwa rekomendasi Bawaslu dikeluarkan pasca penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara Selain itu, terhadap pelanggaran netralitas ASN sudah diproses oleh Komisi ASN Pihak terkait mengatakan justru yang melakukan pelanggaran adalah pemohon dan pihak terkait telah beberapa kali melaporkan ke Bawaslu namun ditolak karena ada anggota Bawaslu yang merupakan saudara kandung pemohon Selanjutnya, dalam persidangan yang sama dilanjutkan dengan penyampaian jawaban KPU ASSAHAN, keterangan Bawaslu ASSAHAN, dan tanggapan pihak terkait Ilham Riyadi, Hendi Prasetya, MKTV News melaporkan